Halo, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Cerikin Oficial hari ini kita mau masak pindang palembang nah, semua bahan-bahan sudah kita siapkan untuk bumbunya ada ini ada bawang merah bawang putih ada lengkuas ada jahe ada kunyit serai dan cabai rawit juga cabai merah yang sudah kita potong-potong langsung saja kita olah bumbunya ya bun disini kita mulai dengan bawang merah bawang merah dan bawang putih agak kita haluskan tapi tidak perlu halus sekali seperti ini seperti ini tidak perlu sehalus biasanya ya bun cukup lalu kita geprek jahe jahe lalu lengkuasnya jahe lengkuas beserta kunyit kita geprek aja seperti ini sama serai karena sudah diiris-iris kita pecahkan sedikit-sedikit begini aja bun cukup selesai untuk bumbunya nah untuk bumbu sudah selesai disini ada kita siapkan ini ikannya kita hari ini pakai ikan senangin terus disini bahan pelengkap ada asam limbing muluh ada tomat dan bunga kecomerang jangan lupa cabai irisnya biar ada pedas-pedasnya gitu sedikit oke bun langsung aja yuk kita olah pertama kita masukkan air dulu kita masukkan air ke wadah ya seperti ini cukup langsung kita hidupkan akhirnya kita tunggu sampai airnya mendidih ya bun oke bun sepertinya airnya sudah mendidih langsung aja kita masukkan bumbunya tadi seperti ini kita aduk-aduk sebentar sudah kecium aromanya sudah keluar sudah sudah bisa kita masukkan ikannya langsung aja kita cempurin ikannya cukup kita tunggu lagi sampai ikannya hampir mateng sepertinya ikannya sudah hampir mateng sekarang kita masukkan lengkapnya seperti bunga kecomerang ada asam lembing-lembing minggu dan tomat kita masukkan semua wah kelihatan seger ya bun jangan lupa cabai irisnya biar ada pedes-pedesnya dan bumbu wajib garam kita masukkan garam nanti kita koreksi rasanya setelah bumbu pelengkapnya mateng sudah bisa kita hidangkan tinggal kita tunggu airnya susut ya bun oke bunda sepertinya masakan kita sudah mateng sudah kita koreksi rasa sudah oke sekarang kita tinggal taruh ke wadah sebelumnya kita matikan dulu apinya nah ini dia seger sekali bener-bener seger ini ya bun punya asemnya ada tomatnya sebenarnya tadi kalau kita punya kemangi bakal lebih enak lagi ditaruh kemangi kalau gak ada juga gak apa-apa seperti ini oke bunda ini dia pindang palembang ikan senangin nah ini dia segar sekali ya makan pakai kuah asem-asem pedas semoga video kita kali ini dapat menambah wawasan bunda-bunda bisa masak lebih beragam lagi oke kali ini sekian dulu videonya besok-besok kita cari menu-menu masakan yang lain tetap semangat tetap setia di channel carikan ofisial dari gurki kitchen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asem-asem-asem-asem-asem selamat menikmati